Selamat datang di channel Berajar Nesia Kali ini kita akan melanjutkan Pembelajaran kita tentang membuat name tag Tapi berbeda, kali ini kita akan membuatkan dengan versi pektornya Yaitu menggunakan InScape Tampilannya seperti ini, teman-teman silahkan Bagi yang mau, silahkan abiskan di komentar Bagaimana caranya, kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman, langkah pertama kita buat dulu Di sini page atau kampasnya dengan ukuran A4 Seperti biasa, di sini cm Boleh, mau portrait, mau landscape silahkan Setelah itu, untuk snapnya yang biasa saya lakukan yaitu dikurangi Dan juga untuk bermudah, teman-teman bisa masuk di edit preferences Di preferences, shortcutnya kita ubah menjadi X8 Atau menjadi Corel Draw Bagi saya yang biasa menggunakan Corel Draw Atau bagi anda yang biasa menggunakan Illustrator Ini ada pilihannya, bisa dipilih saja Tapi bagi saya untuk Corel Draw X8 Karena shortcut-shortkannya mempermudah mengerjakan dalam pekerjaan saya Oke, sekarang kita gambar dulu Seperti ini, saya menggunakan Di sini ukurannya untuk tingginya 88 mm dengan lebar 55 mm Kalau sudah, kita berikan stroke ya Di sini, dan kita hapus untuk fill-nya Opacity-nya, kita tambahkan Untuk bagian pojoknya, kita tarik seperti ini Jadi, membentuk sebuah tumpul Oke Iya, seperti ini Kita duplikat dulu ya Menjadi dua untuk bagian depan dan belakangnya Sekarang kita masukkan bahan-bahannya Di sini saya punya contohnya Ada barcode dan lain-lainnya Kita masukkan dulu Oke Ini semuanya bitmap Sengaja oleh admin dibuat ini nanti supaya lebih mudah Oke Sekarang yang bagian ini Kita bagi dua, teman-teman Caranya, kita bisa menggunakan Draw Badger ya Seperti ini Oke Kalau sudah, pilih dua-duanya Lalu tekan E ya Oke Ini ada di tengah-tengah Kita turunkan sedikit Iya, kalau sudah Kita pilih path Lalu ada division ya Division itu Untuk memotong Oke Kita masukkan di sini Sebelumnya Kita ubah dulu Colournya Bisa menggunakan Filter Color Lalu ada Grayscale Nah Kita bisa Pilih di sini teman-teman Ada Live Preview ya Ini bisa dikurangkan Dan ditambahkan Untuk Grayscale Kita apply dulu Lalu kita close Oke Sudah Setelah itu Turunkan ke bawah Dengan Ctrl N Oke Seperti ini Pilih Yang bagian atas Dua Lalu klik kanan Dan set clip Oke Dan yang bawah Kita pilih warna merah Ya Merahnya di sini Ada Bertingkat Boleh Teman-teman Dipilih saja Sesuai dengan selera Kita hilangkan Stroke Dan selanjutnya Dan selanjutnya Bagian yang ini Kita beri warna hitam Ya Seperti ini Lalu Outline nya Kita hilangkan Oke Setelah itu Kita buat Untuk Warnanya Yang ini Jangan terlalu Hitam ya Untuk Variasinya Karena nanti Kita akan Buat warna merah Di sini Kita Tarik saja Dulu Kita beri warna merah Yang sama Dengan Yang ini Yang Barusan Yang disebelah kiri Untuk Ininya Kita Buat Seperti ini Bagian bawahnya Jangan terlalu Panjang juga Oke Seperti ini Selanjutnya Teman-teman Kita buat Bayangan Ya Sedikit berbeda Di Incape Untuk Membuat Bayangan Kita bisa Dibuat Di warna hitam Dulu ya Seperti ini Terus Di bawah Ada blur Oke Kita kasih blur Dan kita Perbesarnya Oke Ini sudah Jadi shadow Atau jadi Bayangan Tapi Memang Tidak sesimpel Yang ada Di Corel Draw Ini Dipaskan Aja dulu Oke Ini juga Sama Iya Seperti ini Kalau sudah Bisa Kelihatan Bayangannya Sudah ada Di Belakangnya Sekarang Kita Masukkan Untuk Apatarnya Untuk Fotonya Nanti Teman-teman Bisa Teman-teman Bisa Menggunakan Apatar Atau Foto Yang sudah Ada Di Foto Masing-masing Saja Kita Hilangkan Outline Kalau Sudah Teman-teman Yang ini Untuk Bagian Fotonya Kita Tracing Aja Dulu ya Supaya Nanti Ini Bisa Dirubah Warnanya Karena Hanya Menggunakan Apatar Caranya Klik Kanan Lalu Ada Trace Bitmap Disini Ada Pilih Auto Trace Saja Supaya Lebih Cepat Oke Ini Untuk Yang Bitmap Bisa Dilihat Kita Hapus Dan Ini Untuk Yang Factor Oke Sudah Ada Kita Beli Warna Yang Lebih Cerah Kita Ukurannya Kita Samakan Caranya Ini Di Copy Lalu Yang Kebatarnya Kita Paste Tapi Paste Size Oke Lalu Tekan Keduanya Tekan CE Sini Kelihatan Teman Teman Ada Di Bawah Kita Turunkan Dengan Control Backdown Oke Supaya Disini Si Apatarnya Itu Masuk Kedalam Lingkaran Kita Duplikat Dulu Seperti Ini Setelah Itu Pilih Keduanya Kita Pilih Ada Path Lalu Intersection Otomatis Jadi Masuk Tetapi Kelihatannya Terlalu Besar Oke Kita Kurangi Dulu Ininya Tekan CE Sama Seperti Yang Tadi Lalu Pilih Path Dan Intersection Oke Kita Sudah Punya Selanjutnya Kita Buat Icon Social Media Disini Ini Saya Sudah Persiapkan Teman Teman Untuk Social Media Supaya Tidak Terlalu Banyak Menyita Waktu Juga Tinggal Kita Pasti Saja Lain Kali Kita Akan Buat Tutorial In Scape Membuat Social Media Dengan Cara Di Tracing Atau Dengan Cara Lainnya Insya Allah Kedepannya Oke Kita Tarik Saja Disini Kita Tarik Seperti Seperti Yang Ini Bagian Belakangnya Kita Ganti Menjadi Warna Hitam Yang Lain Tinggal Ditambahkan Saja Seperti Ini Teman Kemudian Kebawah Menggunakan Control Backdown Nanti Akan Bisa Dilihat Dari Setiap Icon Sudah Bisa Dilihat Yang Ini Ada Di Bawah Kita Naikkan Ke Atas Ya Oke Rapihkan Dengan CE Sama Rapihkan Dengan CE Ini Juga Sama Rapihkan Dengan Tombol CE Oke Seperti Ini Kalau Sudah Teman Teman Untuk Bagian Cell Media Sudah Ada Dan Selanjutnya Kita Rapihkan Dulu Di Sebelah Kanan Disini Ya Untuk Bagian Ini Bagian Barcode Teman Teman Kita Berikan Outline Warna Merah Ya Seperti Ini Kita Turunkan Dengan Control Backdown Jangan Terlalu Lebar Oke Kira-kira Seperti Ini Lalu Ditekan CE Oke Itu Satu Dan Selanjutnya Kita Buat Isian Data Ya Ini Kita Duplikat Saja Untuk Buat Isian Datanya Disini Isian Datanya Bebas Ya Saya Buat ID Misalkan Yang Kita Duplikat Dulu Kita Beri Warna Putih Seperti Ini Lalu Kita Bisa Pilih Salah Satu Tulisan Kita Duplikat Kita Beri Warna Hitam Disini ID Misalkan ID Maksudnya ID Pegawai Maksudnya Kita Tekan E Oke Seperti Ini Lalu Kita Duplikat Iya Dan Kita Duplikat Lagi Yang Pertama ID Yang Kedua Misalkan Nama Ya Oh Jangan Nama Maksudnya Alamat Misalkan Atau Address Oke Address Address Dan Selanjutnya Ada Email Karena Nama Nanti Teman-teman Bisa Disimpan Di Bagian Atas Oke Kita Perkecil Dulu Yang Warna Putih Kita Naikkan Sedikit Untuk ID Kita Perkecil Terapihkan Teman-teman Ditekan C Saja Seperti Ini Tekan E Maksudnya Ditekan E Seperti Di Corel Draw Dan Di Group Satu Satu Nanti Kita Rapihkan Kita Blok Semuanya Lalu Ada Alliance Dan Distribute Kita Pilih Oke Seperti Ini Dan Kita Group Saja Ini Untuk Barcode Teman-teman Bisa Group Juga Lalu Kita Pilih L Oke Sudah Dan Yang Terakhir Maaf Maksud saya Terakhir Untuk Bagian Depan Kita Isikan Nama Disini Kita Duplikat Saja Oke Kita Tarik Disini Nama Saya Pribadi Misalkan Untuk Ininya Riana Ali Umpamanya Saya Disini Bertugas Sebagai Content Creator Content Creator Tinggal kita Perkecil Saja Iya Dan Bagian Atasnya Kita Ganti Jenis Spawn Menjadi Briserip Oke Kita Perbesar Sedikit Dan Kita Seleksi Semuanya Lalu Tekan C Oke Oh Sorry Ini yang Bagiannya Belum di Group Kita Group Dulu Lalu Pilih Semuanya Tekan C Oke Semuanya Jadi Sudah Ada Di Tengah Teman Teman Tinggal Logo Kita Masukkan Logo Logo Di Gedung Atau Bagian Perusahaannya Untuk Logo Teman Teman Nanti Tinggal Bisa Dimasukkan Di Tengah Tengah Disini Saja Bisa Diberikan Warna Disini Untuk Logonya Tinggal Disimpan Untuk Teman Teman Sepertinya Kali Ini Disudahi Dulu Tinggal Dimasukkan Di Inputkan Logonya Saja Sesuai Dari Kebutuhan Atau Perusahaan Masing-masing Oke Terima Kasih Sudah Menonton Dari Hal Yang Sederhana Ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Filenya Bagi Yang Mau Silahkan Di Komentar Nanti Kita Akan Bagikan Terima Kasih